Halo semuanya, welcome back ke YouTube channel saya Behind the Chef, hari ini kita akan masak sesuatu yang pasti kalian suka, ini sesuatu yang sejenis dessert yang saya suka banget dan saya yakin kalian juga suka, untuk itu saya sudah mengundang ahlinya, inilah dia, Peter Glenn, Chef Peter Glenn, Glenn apa kabar? Halo, guten Morgen Chef, guten Morgen, we get it, it's been okay, we get it, dia pintar bahasa Jerman ya, jadi ini tetap pakai bahasa Indonesia gitu, jangan kuat diri, nah hari ini kita mau bikin apa nih? hari ini kita akan buat tiramisu, ini salah satu alasan saya waktu kecil buat tiramisu ini saya harus bisa buat nantinya, itu jadi pemicu saya untuk jadi Chef gitu let's do it ya, oh Niva, oke, oke, jadi kita mulai buat biskuit saya dulu, ini sebutnya ladyfinger atau kalau bahasa Pranisnya biskuit cuyere, dan sebenarnya biskuit ini kan juga bisa dipakai untuk hal yang lain gitu ya, nggak cuma ada masanya doang, bisa banget untuk hal lain, contohnya ada charlotte, raspberry charlotte, oh iya bener, oke, oke, ini pertama apa nih? saya masukin egg white, iya putih telur, oke, lalu kita akan buat French meringue, disini saya ada sugar, dan saya akan masukinnya nggak langsung semua, jadi 3 steps, pelan-pelan dulu ya, pelan dulu ya, langsung di high speed, oke, jadi setelah ini mulai bubbles ya, jadi break proteinnya udah mulai loose, kita baru masukin gula pelan-pelan ya nah, perfect ya, jadi dia glossy dan stiff, jangan sampai over, kalau over dia pecah, nanti jadi watery ya, oke ya, berikutnya, egg yolknya akan kita masukin ke bowl kosong dulu ya, nah, jadi kita akan pancing sedikit, oke, kita bilangnya tempering ya, lalu mix aja, oke, sekarang, all in, lalu saya mulai fold sedikit, jadi fold itu bukan dikocok atau bukan diaduk ya, oke, jadi dia ambil bagian bawah, naikin ke atas, jadi patungannya kayak jam 6, jam 9, fold bowl-nya diputar, ini pun ikut muter, oke, setelah 80% mix seperti ini, start to add dry ingredients ya, jadi saya masukin, ini juga step by step, ini berarti tepung sama maizena yang dicampur ya, kalau mau pakai tepung semua juga boleh, oke, saya pakai maizena alasannya untuk lebih dry dia, oke, oke, salah satu karak, apa namanya, indikasi kalau dia collapse, warnanya akan lebih gelap, biasanya, oke, oke, karena air, air yang ada, water content yang ada di telur itu semua udah pecah, saya udah prepare, oh, beres siapin, Chef Degan juga mau? ya kalau, just give it to me, I make it gitu loh, mungkin nggak sebagus kayak kamu gitu loh, oh, it's okay, oke, 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 saya isi sedikit dulu, nah, kalau saya, saya minta yang jadinya aja nih, aku kesingin buat, betul, jadi kita potong, kalau pakai nozzle, itu biasanya yang 10mm ya, oke, roundnya, oke, kita nggak selalu punya nozzle, Iya, ini yang, jadi, simple, potong kurang lebih segini, karena bisa diatur pressure-nya, five, Tuh, ini yang nempel, ah, oke, oke, gue juga udah kayak rumah-umah di Italia, Last step, oke, terakhir kita dust dengan icing sugar, Kenapa harus kita dust, supaya dia nggak wet after bake-nya, supaya dia nggak humid, jadi dia harus di cover dengan thin shell of caramel ya, di atasnya, jadi hanya, Oh, jadi nanti dia di atasnya agak caramelized ya? Tidak, tapi sangat tipis, nggak akan sampai jadi caramel, tapi jadi fungsinya ini untuk mencogak humidity untuk masuk, Go into the oven, Oke, nice, hmm, aromanya Chef, bagus tuh, wow, jadi dia caramelized ya, on top, supaya dia nggak basah, oke, kita taruh dulu sini, Oke, Glenn, ya Chef, biskuitnya sudah selesai, ladyfinger-nya, ya, sekarang next step-nya apa? Next step-nya kita akan buat mascarpone cream-nya dulu ya, oke, mascarpone cream-nya itu yang memang buat enaknya di tiramisu-nya ya? Tepat, jadi ada soft, creamy, dan juga balance, step pertama selalu kita whip cream-nya dulu ya, karena dia harus dingin, oke, Dengan high speed sampai dia hard pick Oke, kita masak sembari whip ini, kita masak sugar solution, air, dan sugar, oke, jadi ini kita masak di 116 derajat sampai 121 derajat Jadi kalau bahasa Perancis-nya ini kita buat pata bomb, oke, jadi creamy paste kayak gitu ya, betul, oke, jadi sekitar 80% set, saya masukin chiller dulu, nanti tinggal di mix lagi, oke, nah yang menarik nih Chef, saya akan memakai special tools, oke, kalau modern biasanya kita pakai, Termometer, termometer ya, kalau nggak ada termometer, nih, oma-oma di tali pakai ini, apa itu? Ini basically cuma aluminium foil, saya lipat kayak, jadi kayak main balon itu yang ditiup, oke, jadi saat dia udah evaporasi airnya disini, ya, sekitar 116-118 derajat, kita dip, dia akan create shell disini kan, tin membrane, lalu kita tiup dia akan, Oh, itu artinya, oh, caranya gitu ya, kalau udah ready ya? Ya, salah satu caranya gitu, Chef, oke, nah sekarang sebari nunggu itu jadi 116 derajat, oke, kita soften ininya dulu, Mascarpone, sorry, Supaya dia nggak crumbling, oke, Ini egg, kuning telur ya? Kuning telur yang tadi, ini boleh sih nggak usah bersihin, nggak masalah, Lalu, whisk, sampai dia ngembang, sampai dia ngembang, Sampai dia ngembang, ya, Oke, lalu, nah ini agak tricky nih, Oke, jadi kalau dia sudah mulai, Ya, Meng-create bubble, Wey, Play with your food, Lalu, high speed, Ini harus menempel kesini ya, Next step, kita akan campur kaluannya yang tadi, nah ini di recipe kita sebetulnya bisa adjust, ya, kalau mau lebih strong, Ok, Of course, Atau on the side, Ya, okelah, Jadi ini, Emang ini harus ada gitu ya nggak, Ya, Maksudnya kahlua atau yang lain gitu ya nggak, Tergantung banyaknya, Ya kalau ada yang nggak mau pakai juga nggak masalah sih, Ya nggak masalah, coffee syrup, Just coffee and syrup gitu, Tapi kalau kita make the original ya begini ya, Ya nggak, Betul, Oke, Upside down, Tuh caranya, Siyah gitu caranya tuh, Walah, Walah, Tipis aja, Tin layer, Untuk nempelin bawah supaya dia nggak dry, Kita akan dipping, Lady finger, Dip, Sekali, Udah, Oke, Khususnya kalau yang fresh ya, Kalau yang fresh ini jangan kelamaan di dip, Karena kalau kelamaan di dip, Dia akan, Sogi, Brake, Sangat sogi brake, Betul, Brake juga, Ini baru actual layer ya, Actual layer nya, Ini saya piping nya melayang ya, Jadi nggak nempel dengan spons, Nah berhubung kita ada spons yang lain, Bisa juga, Bisa juga, Oke, Chilled, Oke, Ini tiramisu nya sudah jadi, Nah, Sekarang ada, Finishing nya, Dengan, Metaburi, Coco powder di atasnya, Ya, Nah ini yang, Yang akan, Kasih cocoa powder, Chef Glenn, Saya yang ngicip, Ayo, Oke, Jadi ini final touch, Dari tiramisu, Jadi ini tadi, Kita masukin ke chiller dulu ya, Ke kulkas, Supaya dia agak set, Ya betul, Overnight the best ya, Ya, Oke, Saya dust dulu, Jadi ini kita cover, Sampai, Bener-bener ter cover, Permukaan ya, Jadi nggak ada krim putih lagi, Oke, Good amount of powder, Terakhir, Nah, Finishing touch, Oke, Okay, Let's dig in, Oh yeah, Oh, Tekstur nice, Soft, Oh ya, Harus sampai dalam Chef, Oh ya, Oh nice, Nice, Waduh, Dia creamy, Lalu ada, Powder coklat di atas, Hmm, Hmm, Kenapas ya batuk, Hati-hati kalau makan ini, Powder ya, Ini ada powdernya, Kalau kita masukin ke mulut, Jangan tarik nafas, Jangan tarik nafas, Powdernya yang naik, Jadinya batuk, Oh ya, Tadi saya tak nafas, This is good, Oh my god, Nice, Second try, Sorry Mr. Cameraman, Second try, Hmm, 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 Setiap kali makan tiramisu, Ini selalu mengingatkan masa kecil saya, Oh, Jadi, Kalian udah lihat ya, Nggak terlalu susah ya, Hmm, Mungkin step-stepnya ada beberapa, Tapi, Coba aja, Coba bikin, Ya, Hmm, Saya yakin kalau, Hal seperti ini, Memang kita harus latihan, Jadi nggak, Langsung jadi, Ya, Kalau, Hmm, Kalau seandainya di awalnya nggak jadi, Coba lagi, Coba lagi, Ya, Glenn, Thank you very much, Ya, Pleasure Chef, Hmm, We have to do this again, Ya, And, Mungkin kita bisa bikin hal-hal lain-lain juga, Ya, Absolutely, Thank you, Sampai ketemu, And, Auf Wiedersehen, Ciao, Ciao,